Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan membahas pelajaran matematika ya, itu ada bangun-bangun datar. Oke, apa saja yang akan dibahas? Di pertemuan sebelumnya sudah pernah ibu bahas yaitu bangun datar tentang segi-segi tiga. Dan sekarang kita akan melanjutkan bangun datar yang lain yaitu diantaranya adalah segi M. Nah, segi empat ini bangun datarnya ada persegi ya, disitu bisa dilihat ya. Bangun datar yang akan kita bahas persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang dan trapezium. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzukni fahman Allahumma inni as'aluka ilman nafian warizkan tayyiban wa'amalan mutakabbala. Allahumma inni as'aluka lhuda watuqa wal afafa wal ghina. Baik, anak-anak yang saliha. Jadi kita akan bahas apa? Bangun-bangun datar ya, persegi-persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang ya. Disitu bisa dilihat layang-layang dan trapezium. Selanjutnya, ini gambar apa ya? Betul sekali, ini adalah persegi. Nah, ini ada garis-garis merah, maksudnya ibu tandai warna merah, itu adalah apa? Su, sudut. Jadi yang dikatakan sudut itu adalah bagian po, bagian pojok. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Begitu juga kalau pada bangun datar yang lain, kalau ada pojoknya, pertemuan, dua garis, itu dikatakan su, sudut. Oke, selanjutnya, nah ini yang ada garis panah hitam, itu apa ya? Itu adalah, betul, sisi persegi. Sisi persegi, apa saja namanya, yaitu ada sisi A, B, B, C, C, D, dan A, D. Nah, semua sisi persegi itu sama panjang ya. Selanjutnya, gambar apa ini? Betul, persegi panjang. Persegi panjang. Nah, tadi yang dikatakan sudut yang mana? Bagian po, bagian pojok. Nah, itu ya, yang ada tanda kotak kecil, itu tanda panah, itu adalah sudut ya. Oke, selanjutnya, itu ada garis warna hijau, tanda panah, itu apa ya namanya? Itu adalah sisi persegi panjang ya. Sisi persegi panjang. Apa saja nama sisinya? Yaitu A, B, B, C, C, D, dan A, D. Oke, selanjutnya adalah, ini gambar apa? Ini adalah bangun datar, apa ya, layang-layang atau belah ketupat. Betul, belah ketupat. Bedakan ya, jadi kalau layang-layang, itu tidak sama besar. Tapi kalau belah ketupat, itu sama besar semuanya sisinya. Nah, itu kan ada garis ya, garis yang ibu kasih garis strip dua ya. Itu adalah artinya, semua sisi belah ketupat sama panjang gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dituliskan ya, itu semua sisi belah ketupat sama panjang. Oke, kita lanjutkan. Mana saja nama sisinya? Namanya adalah sisi A, B, B, C, C, D, dan A, D. Betul ya. Oke, selanjutnya adalah, gambar apa ini? Jajar, jajar genjang. Betul ya. Nah, sisi yang sejajar pada jajar genjang adalah, A, B, dan C, D itu sejajar ya. Dikatakan sejajar A, B, sama C, D yang sejajar. Lalu mana lagi? Adakah yang sejajar lagi? Ada, yaitu sisi A, D, dan B, C. Jadi kesimpulannya, sisi-sisi jajar genjang yang sejajar itu sama panjang, sama panjang. Jadi sisi yang sejajar A, B, dan C, D ini sama panjang. Lalu sisi A, D, dan B, C juga sejajar, maka berarti sama panjangnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah gambar layang-layang. Betul, layang-layang beda ya sama belah ketupat. Kalau belah ketupat, sisinya sama panjang semua. Kalau layang-layang, berbeda. Bisa dilihat ya, sisi yang sama panjang yaitu adalah, A, D, dengan A, B, itu sejajar. A, D, dan A, B, itu sejajar. Ibu kasih garis setrip satu kecil ya, itu sejajar. Lalu apa lagi? Sisi yang sejajar berikutnya adalah, C, B, dengan C, D. C, B, dengan C, D. Itu sejajar ya. Garisnya sejajar. Jadi kesimpulannya adalah, Layang-layang memiliki dua pasang sisi sama panjang gitu ya. Kita lanjutkan. Gambar berikutnya adalah apa ini? Betul, trapezium. Trapezium ya. Oke, itu ada nama sisinya adalah sisi A, B. Oke, jadi yang garis-garis itu adalah sisi ya. Makanya sebelumnya kita sudah belajar ruas garis ya. Nah, ruas garis itu termasuk si sisi. Sisi A, B, Sisi B, C. Lalu ada lagi sisi C, D. Dan terakhir adalah sisi A, Sisi A, D. Oke, Itulah tadi kita belajar tentang bangun datar. Dari mulai persegi sampai trapezium. Oke, Kita cukupkan materi kita hari ini. Kalian hari ini latihan halaman 124 ya. Di buku paket saja langsung. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa. Khafaratul majlis subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubuh ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.